Yang menjadi menarik bagi saya yang pertama adalah memisahkan uang pribadi dan usaha Kadang-kadang kita nggak tahu ini untung atau rugi, kadang-kadang dianggap saja Pas lagi butuh uang modal untuk belanja, untuk modal dagang, ambil uang pribadi Ketika mau butuh uang untuk pribadi, ambil uang usaha, kadang-kadang campur aduk Yang paling bagus adalah pisahkan, kalau memang itu pinjem untuk modal, nanti ganti lagi Yang kedua merencanakan penggunaan uang, harus ada rencana Ya, umpama punya uang 100%, jangan dihabiskan semua Mungkin hanya 70%, 30% ada untuk seping Nah, itu akan terasa seperti saat sekarang, saat wabah seperti ini, slowdown Maka masih punya ada uang 30% untuk berjaga-jaga, untuk bertahan Lalu kemudian membuat buku catatan keuangan, menjadi sangat penting Orang-orang tua kita dulu mengajarkan pada kita, catat berapa untung, berapa ruginya, jadi tahu Lalu kemudian memutar arus kas lebih cepat Masih ingat dulu teorinya, air yang sehat itu adalah air mengalir, ekonomi yang sehat adalah ekonomi mengalir Nah, jadi meskipun seribu, tapi kalau kali seribu, uangnya 1 juta Seratus kali seribu, uangnya sudah 100 ribu, jadi jangan lihat kecilnya Lalu mengawasi harta hutang dan modal Nah, jangan sampai kemudian dianggap untung-untung, padahal hutangnya banyak Nah, gitu, jadi yang paling penting itu adalah bisa menabung Lalu kemudian yang ketujuh adalah menyisikan keuntungan untuk pengembangan Ini menjadi sangat penting, jadi alokasikan juga lah untuk pengembangan usaha ya Jadi berpikir kalau punya satu, punya mimpi punya dua, dua dan tiga dan seterusnya Saya pikir itu ya dari sekalian dari sisi kas tadi Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk kemudian melihat apakah kemudian ini untung atau tidak Nah, biasanya ada cara ya, yang digunakan untuk kemudian menghitung berapa sih keuntungan kita di hari ini Nah, ini namanya yang pertama adalah sistem potong di depan Misalnya, contohnya ada beberapa rumah makan yang sudah punya perhitungan rata-rata profitnya per hari 20% Dari total omset, jadi tiap tutup buku harian langsung menyisikan 20% Sisa 80% diputar terus untuk modal bahan baku Nah, misalnya tanggal 1 omsetnya 2 juta rupiah Lalu kemudian, ya ada ambillah 20% Berarti berapa? 40? 400 ribu ya Nah, tanggal 2 begitu juga Nah, uang yang terkumpul itulah profit dalam satu bulan Kalau ternyata sisa modal kurang untuk gaji karyawan atau tabungan sewa sempat Maka bisa diambil dari simpanan profit Nah, saya pikir itu namanya sistem potong depan Jadi, setiap hari langsung dipotong di depan Atau yang kedua, sistem modal tetap Ada rumah makan yang sejak awal bulan sudah menetapkan modal uangnya 1 kali omset ditahan Misalnya, pemilik ingin omset hariannya 4 juta rupiah Maka di awal bulan sudah disiapkan dana sebesar itu untuk diputar modal bahan baku Nah, misalnya contohnya adalah 5 juta kurang 4 juta modal tetap berarti 1 juta yang ditabung Mungkin ada ada yang pernah melakukan hal begini ya Jadi, ini menjadi sangat penting juga Rumusnya lah, total sisa modal tetap Kurang gaji karyawan, tabungan sewa tempat dan itulah profit bersih Atau yang ketiga, yang terakhir yang biasa dilakukan orang Yaitu, sistem putar terus Ada warung, contohnya warung makan modal bahan bakunya 1,5 juta rupiah Omsetnya 3 juta rupiah per hari Rata-rata margin bisa mencapai 100% Maka, harus dilakukan kalau omset dikumpulkan dalam satu rekening Selalu menyisikan uang minimal 50% dari omset untuk beli bahan baku Jika omsetnya naik, maka dinaikkan dulu biaya belanjanya Putar terus sampai akhir bulan Nah, untuk melihat profitnya dalam satu bulan, rumusnya sederhana Sisa uang di rekening omset, biaya operasional Maka, itulah sama dengan profit bersih dalam sebulan Saya pikir itu ada adik sekalian ya Dan ini menjadi menarik bagi kita Kira-kira ada adik pilih mana nih kira-kira Yang sistem putar terus Atau kemudian Atau yang kemudian tadi yang kedua Sistem modal tetap Atau kemudian yang ketiga Sistem potong di depan Pilih mana nih Pilih mana Ya, suka-suka ya Tergantung pengusahanya Bisa di sistem potong di depan Atau kemudian tadi adalah sistem modal tetap Atau yang ketiga adalah sistemnya adalah Sistem putar terus Baik adik sekalian silahkan berdiskusi Sampai kemudian